assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel welder gumis hai guys kali ini aku akan tunjukkan bentuk cairan pada pengelasan pipa dengan diameter 36 inch pada posisi 2G untuk itu tonton terus sampai habis happy watching Oke guys Mari kita belajar bersama-sama kita perhatikan cairannya ya guys ya itu cairan yang di belakang elektrode itu adalah cairannya dan untuk posisi kawatnya kita bisa ambil 35 derajat Oke 35 derajat ingat itu kawan ya ini adalah posisi 2G dan yang kita hantam yang kita las di atas itu bagian atasnya jadi kita goyangkan dan yang paling lama kita berhenti itu di bagian atas jadi di bagian bawahnya dia sekitar lewat lewat aja dan yang terpenting kalian bisa memperhatikan cairannya bisa mengatur cairannya bisa menata cairannya jadinya hasilnya itu tidak berantakan dan rapi Oke guys bisa dipahami ya mudah-mudahan bisa dipahami dan ini aku menggunakan kamera dengan alat bantu juga kalau misalnya kita tidak menggunakan alat bantu mungkin cairannya itu enggak begitu terlihat dengan jelas kalau seperti ini ya akan lebih jelas dan kita akan lihat yang tidak menggunakan alat bantu kamera ya coba kita perhatikan ini ini adalah kamera langsung walaupun cairannya masih terlihat tapi tetap berbeda dengan menggunakan alat bantu kamera untuk melihat cairan pengelasan Oke guys kalian mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa membedakannya yang menggunakan alat bantu kamera dan tidak nah itu seperti itu dan yang paling penting lagi adalah melihat cairan dan mengatur cairannya Oke kita perhatikan aja ya guys ya selamat menikmati oke guys ini adalah layar terakhir kepingan Nah kita mulai dari start lagi dan posisi 2G ini tidak betul-betul-betul 2G jadi karena dia cuttingan jadi posisinya agak miring sedikit sekitar 2 derajat lah gitu nah ini layar terakhir nah kebetulan ini ada supervisor weldernya Pak Edward situmeng hahaha dia lagi mengawasi weldernya anggotanya dan itu ada LH nya juga dua welder ini nah karena pipa nya ini ukurannya lumayan besar jadi SMAW nya itu dua welder SMAW kanan dan kiri sebenarnya ada empat untuk KTAW nya aku sendiri sama temenku Mas Nono dan ini ada dua orang lagi SMAW yaitu Mas Aritonen dan Mas Rudy nah itu kita perhatikan ya guys ya kita lihat ya lumayanlah hasilnya itu bagus kita lihat sekali lagi Jangan lupa like selamat menikmati 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 selamat menikmati